Siapa bilang YouTuber baru tidak bisa dapat uang dari YouTube? Nah, saya baru saja dapat 22 juta dari YouTube, padahal subscriber saya masih 700-an. Pengen tahu caranya? So, everybody, let's talk about it! Hayo, siapa dari kalian yang berpikir bahwa dapat uang dari YouTube itu harus terkenal? Satu, terkenal. Yang kedua, harus punya banyak endorsement atau di-endorse banyak orang. Atau yang ketiga, itu subscribersnya harus banyak jutaan. Paling nggak puluhan ribu baru bisa dapat uang dari YouTube. Ternyata tidak, karena saya sendiri, saya pribadi baru dapat 22 juta bulan ini. Beberapa hari yang lalu sih sebenarnya, dapat 22 juta padahal subscriber saya masih 700-an. Mau tahu caranya? Nih, saya jelasin beberapa cara mendapatkan uang dari YouTube. Nah, cara yang pertama, yang paling banyak digunakan orang adalah Google AdSense atau YouTube Monetization. Begini, ternyata jika kamu ingin mencairkan uang dari YouTube atau mendapatkan iklan dari YouTube atau mulai mendapatkan uang dari YouTube, kamu harus mempunyai seribu subscribers. Ya, harus ada seribu. Yang pertama. Yang kedua, kamu harus mempunyai jumlah video atau satu, dua, atau tiga video yang digabungkan atau beberapa video yang digabungkan. Namun, jumlahnya, jumlah view-nya itu harus sampai 4 ribu jam. Itu dia. Jadi, ketika kamu memenuhi syarat tersebut, maka kamu bisa dimulai untuk mendapatkan uang dari YouTube. Nah, dari sini, sebenarnya saya pribadi tidak masuk hitungan. Karena subscriber saya masih 700-an. Nah, tapi bagaimana saya bisa dapat uang Rp22 juta? Oke, nanti saya jelasin. Cara yang kedua adalah alternatif dari AdSense. Ada beberapa perusahaan yang seperti Google AdSense memberikan layanan iklan seperti AdRef, Video Gen X, dan Fullscreen Media. Jadi, kamu bisa mendaftarkan diri sebagai iklan mereka atau pengiklan mereka di YouTube kamu. Dan dari sana kamu bisa dapat uang. Tentunya, dari Google AdSense memberikan kemudahan yang lebih daripada cara yang kedua ini. Yang ketiga adalah Patreon. Nah, apa itu Patreon? Patreon itu mudahnya seperti ini. Adalah satu tempat di mana orang galang dana atau ngumpulin uang supaya mereka bisa memberikan uang itu kepada content creator untuk berkreasi. Nah, jadi satu platform di mana orang bisa memberikan uang, memberikan donasi uang kepada content creator supaya orang itu atau content creator itu bisa berkreasi. Karena berkreasi kan butuh dana. Jadi, ada orang yang mau memberikan dana supaya mereka bisa tetap berkreasi. Namun, tidak hanya YouTuber awal, banyak juga YouTuber-YouTuber terkenal yang menggunakan Patreon supaya mereka bisa dapat untung lebih dari YouTube. Nah, cara yang keempat adalah jualan di YouTube. Nah, ini yang paling mudah sebenarnya ya. Nah, kamu bisa merekam video dan memposting di YouTube karena YouTube tidak memberikan batasan kepada siapapun untuk memasukkan video ke YouTube. Nah, dengan cara begini, kamu bisa jualan di marketplace dan memberikan link video kamu tentang produk kamu yang kamu jual di social media atau marketplace. Jadi, orang dengan mudah bisa melihat bagaimana atau apa yang kamu jual. Yang kelima, cara yang kelima adalah afiliasi. Ini yang cara yang saya ingin kasih tahu kepada kalian, ingin ajarkan kepada kalian, kalian bisa pakai cara yang seperti saya pakai untuk mendapatkan uang langsung walaupun kalian belum mempunyai subscribers yang banyak. Buktinya, saya dapat 22 juta bulan ini dengan cara afiliasi. Ini ceritanya bagaimana saya mendapatkan uang dari YouTube tersebut. Nah, awal bulan April, saya membuat satu video di YouTube saya yang baru. Saya membuat berita atau video tentang satu masker. Di bulan pertama, itu yang lihat video itu hanya 500 views. Subscriber saya masih 80 saat itu. Ingat, hanya 500 views di bulan pertama. Dan di bulan kedua, ternyata banyak orang yang tanya nih, hebat, kamu beli di mana tuh masker? Jadi, saya bilang, nih, kamu bisa lihat di video saya nih. Lalu belinya di mana? Jadi, satu, dua, tiga orang mulai bertanya kepada saya dan capek juga jawabnya tuh. Jadi, kalau kamu mau lihat nih, kamu lihat di video saya dan kamu bisa beli barangnya di situ. Jadi, ada satu teman yang nawarin nih, daripada lo tawarin begitu, kenapa nggak lo join afiliasi aja? Jadi, situ saya bertanya nih, afiliasi, lo bisa daftar di mana? Nah, jadi, saya diberikan linknya untuk daftar dan saya coba daftar. Nah, saya daftarlah di situ. Jadi, awalnya saya memang tidak ada niat untuk cari uang di situ. Gitu loh. Nah, seiring waktu, ternyata video itu dilihat sampai sekarang, dilihat sampai 42 ribu kali. Ya, jadi, subscriber saya naik dari 80 sampai, ya, sekarang sekitar 700-an. Gitu loh. Nah, 42 ribu itu bukan nilai yang fantastis di YouTube. Aduh, tidak ada apa-apanya deh. Jadi, tapi, jika lo 42 ribu dengan subscribers kamu yang masih 700-an, itu tandanya, something interesting about your video. Sesuatu yang menarik tuh, yang dibutuhkan orang. Ada info yang dibutuhkan orang, yang bisa dilihat dari video tersebut. Jadi, ternyata, singkat cerita nih ya, ternyata ada yang beli. Ada yang beli dari link afiliasi saya tersebut. Jadi, saya baru dapat email, saya baru tahu, 2 hari yang lalu. Jadi, saya dapatnya 2 atau 3 hari yang lalu. Saya dapat dari email tersebut, yang saya sendiri sampai terkesima. Gitu ya. Jadi, saya lihat, di email tersebut, dikatakan, saya telah menjual 88 masker tersebut. Dan awalnya, di afiliasi tersebut, saya menjual, jika saya terjual 1, saya mendapatkan keuntungan 10-15 persen. Tergantung dari afiliasi A, B, atau C. Jadi, terjual 88, dengan harga 1, itu sekitar 2.500.000 sampai 3.500.000. Ya, saya menjualnya udah 88. Jadi, hitung-hitung saya dapatnya 22 juta. Jadi, saya terkejut, terkesima, dan di situ saya sadar. Ternyata, YouTuber itu, cara dapat uangnya juga tidak terlalu susah. Yang penting, kamu punya video yang dicari orang lain, dan relevan dengan keadaan yang sekarang. Kamu masih ingat, tadi saya katakan, di awal, hanya 500 di bulan pertama. Lalu, kok bisa di bulan kedua, bulan ketiga, bisa naik grafiknya, karena video tersebut relevan, dan banyak dicari orang. Gitu loh. Jadi, saya belajar satu hal dari situ. Dan, kamu bisa bayangkan tidak, jikalau, subscribers kamu sudah, puluhan ribu, jutaan, kamu bisa dapat uang berapa tuh? Gitu loh. Jadi, saya aja yang subscribersnya masih 700-an, ya tidak ada yang dibanggakan. video saya dilihat 42 ribu kali, saya bisa dapat 22 juta. Itu satu bulan ya, Jadi, bulan depan belum tentu. Tetapi, paling tidak, YouTube itu telah membuktikan, bahwa kamu bisa dapat uang, walaupun subscribers kamu masih kecil. Sudah terbukti nih di saya, kamu juga bisa dapat. Nah, kamu pasti pengen tahu dong, bagaimana sih contoh dari afiliasi, ya. Siapa nih? Bentar ya, ini teman saya nih. Hey, Bert, dari France. Oh, iya, France. Aku dengar kamu dapat 22 juta dari YouTube, ya. Selamat ya, bro. Thanks, France. Ya. Nah, kamu lihat tidak ada tulisan yang gampang di sini. Ya, gampang di sini. Nah, itu adalah contoh dari afiliasi. Itu adalah plug-in yang saya gunakan, atau efek yang saya gunakan di video saya. Jadi, video itu pernah saya coba, video tersebut pernah saya berikan plug-in ini. Plug-in ini datangnya dari Motion VFX, ya. Harganya sekitar 99 dolar, jadi sekitar 1 juta 400-an nih, gitu. Jadi, saya daftarkan di sana, dan saya diberikan kesempatan dari Motion VFX, VFX dengan, jika saya menjual, saya dapat 20%. Nah, salah satu video saya, dilihat hanya 300-an. Nah, namun, ada orang yang tertarik untuk membeli plug-in tersebut dari link-nya saya, dan mereka memerlukan itu untuk video editor. Jadi, ada beberapa video editor yang dibeliin oleh bosnya, gitu. Jadi, terjualah sekitar 12. Jadi, 12 plug-in tersebut. Jadi, dari situ saja saya mendapatkan keuntungan sekitar 240 dolar. Ya. Padahal, videonya, hanya dilihat 300 views. Ya. Nanti saya berikan contohnya, ya. Nanti bisa kalian lihat, di bawah video ini, ada juga link afiliasi. Namanya adalah, Motion VFX M Message 2. Itu dia, contoh afiliasi. Dari cerita di atas, saya telah belajar banyak hal. Ya, saya belajar banyak hal tentang YouTube, dan algoritmanya. Nah, ternyata video tersebut, di awal, di bulan pertama, itu dilihat hanya 500 orang. Nah, kenapa kok sekarang, malah makin lama, makin banyak yang lihat, gitu. Atau, biasanya kan, kalau di bulan pertama, yang lihatnya, makin menurun, kan. Harusnya, grafiknya makin menurun. Kenapa kok bisa naik, ya, gitu. Ternyata, YouTube itu, menggunakan algoritma, yang hampir sama dengan Google. Jadi, semakin banyak dicari orang, maka akan, video tersebut, akan naik juga, gitu. Jadi, muncul di, di tampilan YouTube orang lain, atau di feed, YouTube orang lain, gitu. Yang kedua, ternyata, YouTube itu, atau YouTuber itu, tidak hanya dapat uang dari subscribers, gitu. Mereka juga bisa dapat uang banyak, dari afiliasi. Nah, ternyata, link afiliasi itu, juga banyak sekali, ada di YouTube. Bahkan, banyak di marketplace. Seperti Lazada, itu salah satunya adalah Lazada, mereka menggunakan banyak sekali, afiliasi ini. Kamu bisa cari. Nanti saya akan berikan, linknya, di mana-mana saja, kamu bisa, mendapatkan, afiliasi, dari, YouTube. Oke, kita membuat konten yang bagus itu, itu, tidak hanya tergantung dari kamera, laptop, atau komputer, yang harus kamu gunakan, lighting, atau apapun itu, deh. itu adalah hal kedua, bahkan hal yang ketiga. Yang pertama itu, justru yang paling penting itu, adalah konsistensi. Saya pribadi, mempunyai masalah di sini. Untuk membuat video yang baik, itu, diperlukan ide, dan konsisten. Saya punya beberapa ide, tetapi, ketika saya ingin eksekusi, saya selalu, punya kecenderungan untuk, nanti deh, lihat Netflix dulu deh, atau, olahraga dulu deh. Jadi, banyak hal-hal yang tidak berguna, yang dikerjakan, akhirnya, ide tersebut, juga tidak dieksekusi. Itu, adalah penyakit, yang dirasakan, oleh YouTuber lainnya. Konsistensinya, tidak ada. Atau paling tidak, mungkin, akunya yang tidak mempunyai konsistensi. Jadi, itu yang aku pelajari, bahwa, nggak usah terlalu, nggak usah terlalu fokus, untuk buat video, itu harus kameranya apa, harganya puluhan juta, laptopnya apa, lightingnya apa, itu, not really important, you know. I just realized that, it is okay, ya, bagus kalau kamu punya, gadget yang mantep, gitu, buat video, tetapi, jangan terlalu fokus di sana. Yang penting itu adalah, ide, dan eksekusinya. So, ini juga tantangan, buat saya sih. Saya harus, kedepannya, tetap harus konsisten, untuk membuat, YouTube, atau konten yang benar. Oke. So, what do you think everybody? If you like this video, you can subscribe, like, comment, and share to everyone else. Whatever the thing that you like to do, just do it. Oke, jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa subscribe, like, comment, dan share kepada orang lain. Ya, karena sharing, dan subscribe, adalah, bentuk paling dasar untuk support suatu YouTube channel. So, everybody, stay safe, and I will see you again in my next video. See you, and bye-bye. Bye. Terima kasih sudah menonton!